Soal ini biasa lah, netizen-netizen kita tuh ketika ada korian baru, wah udah masuk ke Indonesia belum? Nah, ini mungkin Bulu dan dia bisa menjelaskan, Ibu, apakah benar Delta Kron udah masuk ke Indonesia atau nantinya kalau misalkan memang belum masuk, bagaimana cara kita mengantisipasinya? Nah, kebetulan kan sekarang banyak pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan, dikasih sama pemerintah nih, bagaimana agar kalau benar Delta Kron itu berbahaya dan mungkin akan masuk ke Indonesia, bagaimana kita mengantisipasinya, Ibu? Ya, kalau sampai sekarang ini belum ditemukan ya di Indonesia ya, dan kalau kita lihat apa yang dilaporkan oleh Perancis maupun Inggris, itu agak berbeda ya galur mutasinya itu. Jadi ini disebutkan sebagai rekombinasi ya, protein rekomendasi dan protein yang titik gitu ya, urutan genomnya itu seperti ini. Jadi, kita masih lihat terus ya perkembangannya. Negara-negara sekitar itu sampai saat ini belum ada yang melakukan pengetatan pintu masuk ya. Artinya, kalau kita berbicara mengenai kondisi ini, selain kita monitor melalui surveillance kita, karena dua-duanya kan ada di negara kita ya, Omicron maupun Delta kan memang sudah ada di negara kita. Jadi, tetap surveillance genom sequencing, kita pantau apakah ada galur-galur mutasi seperti yang disampaikan tersebut. Nah, mitigasinya seperti apa? Ya, percepatan vaksinasi. Makanya target 70% nih, Mas Firdau, supaya bisa kita capai di bulan April, supaya kita bisa menunaikan ibadah Ramadan dan mudik ya, seperti biasa. Itu kalau bisa, vaksinasi 70% dari seluruh masyarakat itu sudah bisa kita capai di bulan April. Nah, artinya percepatan vaksinasi itu perlu kita lakukan. Kita sudah hitung tuh, kalau sehari vaksinasi dosis kedua itu kita lakukan sampai dengan 750 ribu aja, maka target 70% itu sudah bisa kita capai. Kalau sekarang ini kita masih terhadap jumlah penduduk ya, masih 56%. Walaupun kalau dari target itu sudah sampai lebih dari 73% untuk dosis keduanya.